Setelah dilakukan pembahasan yang cukup panjang dan panas antara anggota Dewan dengan pihak eksekutif mengenai adanya rasionalisasi anggaran di Dinas PUPR Karangasem Bali terkait rancangan APBD Induk Kabupaten Karangasem tahun 2024 bersama tiga ranperda lainnya. Meski sempat terjadi perdebatan, namun akhirnya disetujui dan diketok palu dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Karangasem, Wayan Swastika, dan unsur pimpinan Dewan lainnya. Meski mendapatkan persetujuan dan ditetapkan ranperda APBD Induk Karangasem tahun 2024, namun ada beberapa catatan strategis disampaikan oleh masing-masing fraksi di DPRD Karangasem. Dengan menyesuaikan target pendapatan asli daerah atau PAD, khususnya pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, di mana ditargetkan Rp186,85 miliar mengalami peningkatan Rp36,150 miliar, sehingga target PAD tahun 2024 menjadi Rp222,235 miliar. Terima kasih, jadi agenda rapat paripurna hari ini sudah berjalan dengan lancaran baik, walaupun tadi dalam pembahasan, karena sebelum paripurna ini sudah ada pembahasan pencermatan lagi terhadap selai yang kita berikan kepada eksekutif, sehingga tadi bisa menyesuaikan dengan baik dan cukup alat, tapi inilah hasil kami selaku pimpinan Janggota DPRD sebagai pengawasan di dalam buksi kami dan juga di penganggaran. Jadi rasionalisasi itu sudah kita serahkan kepada penyusun eksekutif, jadi memang beberapa ada yang dirasionalisasi, tapi tidak mengurangi daripada manfaat dalam hal ini, bagaimana kepentingan masyarakat itu. Sementara ringkasan APBD semesta berencana tahun anggaran 2024, yakni PAD Rp1,766 triliun, belanja daerah Rp1,838 triliun, surplus depisit Rp71,2 miliar, penerimaan pembiayaan Rp72,7 miliar, pengeluaran pembiayaan Rp1,5 miliar, dan pembiayaan neto Rp71,2 miliar. Terima kasih telah menonton!